Intro Tim kampanye daerah atau TKD Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan silaturahmi dan buka puasa bersama sebagai syukuran kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada minggu 31 Maret 2024 Terus serta dalam kegiatan buka bersama yaitu Ketua TKD Provinsi Kalimantan Tengah Iwan Kuniawan juga merupakan Ketua DPD Gerinda Kalteng Ketua DPC Gerinda Kotim Juliansyah serta Ketua Partai Koalisi Prabowo Gibran di Kotim Ketua TKD Katim Iwan Kurniawan menyampaikan Kateng merupakan urutan ketiga nasional perolehan suara tertinggi untuk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bunging Raka dengan 72,5 persen Ia menyampaikan hal itu merupakan pencapaian luar biasa dan merupakan buah dari kerja keras TKD serta Partai Koalisi dan tak tertinggal masyarakat Kalteng maupun Kotim Kalau nggak salah ya Sulawesi Utara dengan Papua apa gitu Lupa salahnya Papua Barat atau Papua apa Kalteng itu yang ketiga Kalau nggak salah ya Kalau Kalteng berapa persen Pak Peroleng Kita 72,5 persen Kalau Kotim berapa? 69,7 persen Luar biasa Perhimpin APN yang luar biasa Ini kerja keras semua Kerja teman-teman koalisi Kehidupan hebatnya kami Tapi hebatnya Semua yang lebih hebatnya adalah masyarakat Para mendukung perhubungan agar Untuk kabupaten lain bagaimana Pak? Perolehan bersama saja Semua yang kita menang Yang dikatakan itu dari 14 13 kabupaten, satu kota Kita semua menang Yang diunggulkan per bawah Per bawah juta Kita menang semua Ketua TKD Kotim Supriyanti Rambat menyampaikan Perolehan suara Prabowo Gibran di Kotim Hampir 70 persen dari total suara sah Dan memenangkan suara di seluruh kecamatan di Kotim Hal tersebut berkat kerjasama dengan para partai koalisi Serta dukungan dari masyarakat Terhadap pasangan Prabowo Gibran Yang pasti salah satunya dan skala prioritas Saya kepengen menyampaikan kepada seluruh partai koalisi Yang mana selama ini Bahu-membahu Tanpa sumbangsih beliau-beliau Saya selaku Ketua TKD Ketua TKD Tem kemenangan Prabowo Gibran tidak ada Tanpa sumbangsih dari berbagai pihak Apakah benar bu 70 persen untuk suara di Kotim Supriyanti? Hampir 69,76 persen Prabowo Gibran Atau berapa suara itu bu? Berapa? Ingat Kalau kita DPT berapa ya? Kalau kita DPT kan kemarin Rp350.000 Berarti 69 persenan ya bu? Dari jumlah DPT ya? Hampir 70 Dari jumlah DPT? Yang pasti perolehan suara dari Suara sah Bu bisa dibeberkan bu strategi apa yang dilakukan kemarin bu? Sehingga mendapatkan perolehan itu bu? Saya rasa ini sudah dari hati nurani masyarakat Kotim Itu Prabowo Gibran Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi KPU Kotim Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabu Mingraka Unggul di semua kecamatan dengan total 165.244 suara Supriyanti juga menyiapkan diri agar maju dalam pilkada Kotim Karena ia masih didorong sebagai kader gerinda yang maju Komunikasi politik terus dilakukan dan peluang masih terbuka untuk semua partai Terlihat dirinya juga dekat dengan ketua Pan Kotim Rudini Dan dikabarkan akan berpasangan Ia hanya menjawab semua kemungkinan masih bisa terjadi Selain Rudini, terlihat hadir Ketua Demokrat Kotim HM John Chrisley Wakil Ketua Golkar Kalteng Supriyadi Politisi Pandadang, Haji Syamsu, Haji Syamsudin Politisi Gerinda Rambat, Suti, Sanidin, serta undangan lainnya